Ini benar-benar gagal ini. Sederalun, PLT Gubernur Aceh Nova Iriansah bersama unsur Forkopimda Aceh selasa 16 April melakukan peninjauan kesiapan pelaksanaan pemilu 2019. Peninjauan dilakukan baik di pantai utara hingga pantai timur Aceh. Dalam keterangannya kepada awak media, pihaknya menyebut akan melakukan pemeriksaan terakhir ke sejumlah TPS untuk melihat sejauh mana persiapan penyelenggara dalam melaksanakan pemilu serentak 2019. Kalau survei sementara memang kemungkinan partisipasi di atas 80% dan di Aceh juga kita berharap bisa di atas 80%. Untuk itu kita menghimpau untuk tidak golpun, apalagi mengajak orang untuk golpun. Yang utama partisipasi masyarakat untuk mencoblos. Dari Bandar Aceh, Suburdani, Serambion TV